Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang biaya administrasi usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan bahan hewan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Kita akan mempelajari harga pokok produksi, kemudian penentuan harga jual, dan perhitungan laba atau rugi. Nah, silakan kalian simak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Kita akan memulai dengan mempelajari biaya produksi. Komponen biaya produksi itu ada dua macam biaya tetap. Yang kedua ada biaya tidak tetap. Biaya tetap itu disebut sebagai fixed cost, dan biaya tidak tetap itu disebut sebagai variable cost. Biaya tetap itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi yang biasanya jumlahnya tetap setiap bulannya. Nah, contohnya apa saja yang termasuk dalam biaya tetap atau fixed cost itu ada biaya tenaga kerja, kemudian atau upah untuk tenaga kerja, kemudian ada biaya untuk membayar listrik atau air, kemudian gas, serta biaya penyusutan alat. Nah, untuk biaya tidak tetap di sini itu contohnya adalah biaya bahan baku serta kemasan. Nah, berikutnya, sebelum kita menghitung besarnya biaya produksi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tentang penyusutan alat. Nah, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Jika kalian merencanakan sebuah usaha produksi makanan pas daerah yang dimodifikasi, tentunya kalian akan membeli alat dan mesin untuk proses produksi. Biaya tersebut tentunya tidak akan mungkin dibebankan untuk satu kali proses produksi, maksudnya tidak akan dibebankan pada penjualan pertama produk. Oleh karena itu, perlu dihitung biaya penyusutan alat agar biaya pembelian alat tersebut dapat dibebankan setiap bulannya, atau alat tersebut diinvestasikan. Baiklah, untuk selanjutnya adalah biaya penyusutan alat. Nah, untuk mempermudah mempelajari bagaimana cara menghitung penyusutan alat, di sini saya sajikan contoh, ini hanya contoh saja ya. Jadi, nanti ini misalnya harganya tidak sesuai, atau kira-kira peralatannya tidak dapat diinvestasikan selama sekian tahun, itu ini hanya contoh saja untuk menghitungnya. Nanti asumsinya, kalau tidak seperti dengan kenyataan misalnya harga pisau Rp10.000, oh kenyataannya pisau itu lebih mahal atau lebih murah, jangan diperdepatkan ya. Jadi, ini hanyalah contoh harga-harga peralatan yang kita gunakan untuk membuat rendang level pedas. Nah, untuk menghitung biaya penyusutan alatnya itu kita hitung dulu semua peralatan yang dibeli, harganya berapa. Misalnya, ini membeli pisau sejumlah 5 buah, satu buahnya Rp10.000, jadi 5 pisau itu adalah Rp50.000. Telenan besar misalnya Rp4, satunya Rp25, berarti harganya Rp100.000. Di jumlah total, semua peralatan yang dibeli itu adalah Rp2.400.000 untuk membeli peralatan. Kemudian peralatan ini kita investasikan atau investasi alat, kita dipertirakan mungkin peralatan ini bisa kita gunakan selama 4 tahun, maka kita akan menghitung biaya penyusutan alat selama 4 tahun. Jadi, biaya penyusutan alat ini Rp2.400.000, kita bagi Rp48.000, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Jadi, kalau 4 tahun ada 48 bulan, jadi, besarnya biaya penyusutan alat itu adalah Rp2.400.000 dibagi Rp48.000, adalah Rp50.000. Jika kalian ingin menginvestasikan alat ini selama 1 tahun saja, berarti peralatan ini, besarnya biaya peralatan ini dibagi dengan 12, nanti di sini akan muncul biaya penyusutan alatnya berapa. Jadi, kalau 1 tahun berarti ini dibagi 12, kalau 2 tahun dibagi 24, 3 tahun dibagi 36, dan seterusnya. Ini saya berikan contoh, peralatan ini kemungkinan bisa digunakan selama 4 tahun, jadi ini dibagi Rp48.000. Jadi, nanti setelah 4 tahun kita dapat kembali modal untuk peralatan yang kita gunakan untuk usaha tersebut. Selanjutnya, kita akan menghitung besarnya biaya tetap. Tadi, contoh biaya tetap apa saja, kalian sudah tahu contohnya, di antaranya ada upah tenaga kerja, kemudian ada listrik, air, gas, dan biaya penyusutan alat. Ini contoh saja ya. Ini saya berikan contoh, upah tenaga kerja misalnya dalam 1 bulan, itu 1 orang digaji Rp2.500.000. Jadi, upah tenaga kerja untuk 1 bulan, itu adalah 2 x Rp2.500.000, jadi Rp5.000.000. Kemudian, untuk biaya listrik dan air, selama 1 bulan sekitar Rp500.000. Gasnya Rp450.000. Penyusutan alatnya sekitar, tadi penyusutan alatnya sudah dihitung, yaitu Rp50.000. Jadi, jumlah biaya tetap per bulan adalah Rp6.000.000. Sekali lagi, Bu Iva sampaikan, ini hanyalah contoh untuk menghitung cepat ya, jangan diasumsikan seperti kenyataannya, kalau mungkin pada praktek kenyataan kita usaha, itu tidak habis sekian banyak ini untuk membuat produk rendang level pedas. Jadi, ini contohnya, jumlah biaya tetap dari biaya tenaga kerja, listrik dan air, gas, dan penyusutan alat adalah Rp6.000.000. Nah, berikutnya adalah kita akan menghitung besarnya biaya tidak tetap. Nah, biaya tidak tetap tadi mencapuk bahan baku serta kemasan. Nah, kemasannya di sini, kita menggunakan toples, plastik, dan untuk sealernya. Jadi, di sini, bahan-bahannya untuk membuat rendang level pedas, itu ada daging, kelapa, bumbu, kemudian capek, dan sebagainya. Ini tidak perlu saya rinci, biar ini untuk contoh saja. Jadi, yang termasuk biaya tidak tetap, itu pada prinsipnya, itu adalah contohnya itu bahan baku serta kemasan. Nah, dari total pembelian bahan baku serta kemasan, itu dalam satu kali produksi, itu adalah Rp2.000.000. Nah, tadi karena dihitung biaya tetapnya itu adalah satu bulan, maka biaya tidak tetap ini juga kita akan hitung selama satu bulan. Jadi, jika dalam satu bulan, itu asumsinya produksi rendang level pedasnya itu adalah 25 kali, jadi biaya tidak tetap atau biaya variable dalam satu bulan, itu kita kalikan dengan 25. Jadi, Rp2.000.000.000 kita kalikan 25, itu adalah Rp50.000.000. Jadi, biaya tidak tetap selama satu bulan itu adalah Rp50.000.000. Setelah kita menghitung biaya tetap dan biaya tidak tetap, nah, kita bisa menentukan besarnya harga pokok produksi. Nah, bagaimana cara menghitung besarnya harga pokok produksi? Harga pokok produksi itu adalah jumlah dari fixed cost ditambah variable cost, FC ditambah VC dibagi TS, yaitu fixed cost atau biaya tetap ditambah variable cost atau biaya variable dibagi total penjualan jumlah produk yang dijual. Jadi, ini adalah cara atau rumus menghitung HPP atau harga pokok produksi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian simak contoh berikut ini. Berdasarkan data produksi usaha pengolahan rendang level pedas selama satu bulan, besarnya biaya tetap tadi adalah Rp6.000.000.000. Sementara itu, besarnya biaya variable itu adalah Rp50.000.000. Jika per bulan bisa memproduksi dan menjual rendang sebanyak 1.000 kemasan rendang level pedas, berapakah harga pokok produksi untuk satu kemasan rendang? Nah, kita akan menghitungnya di sini, saya berikan contoh bagaimana cara menghitung besarnya harga pokok produksi untuk contoh tersebut di atas. Biaya tetapnya itu adalah Rp6.000.000.000. Kemudian, biaya variable-nya Rp50.000.000. Lalu, total penjualan itu adalah Rp1.000.000 kemasan. Rumus menghitung HPP itu adalah jumlah biaya produksi, yaitu biaya tetap ditambah biaya variable dibagi total penjualan. Rp6.000.000 ditambah Rp50.000.000 dibagi dengan Rp1.000.000. Jadi, Rp56.000.000 dibagi Rp1.000.000, maka ketemu HPP adalah Rp56.000.000. Jadi, harga pokok produksi untuk satu kemasan rendang level pedas itu adalah Rp56.000.000. Nah, setelah kita mengetahui besarnya harga pokok produksi, selanjutnya kita bisa tentukan harga jual. Bagaimana cara menentukan harga jual? Agar produk kita itu tidak mengalami kerugian, maka untuk menentukan harga jual, kita akan menghitung harga pokok produksi, kemudian ditambah dengan keuntungan yang kita inginkan. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam menentukan harga jual? Itu yang pertama adalah besarnya biaya produksi atau harga pokok produksi, kemudian keuntungan yang kita harapkan, lalu harga pesaing, kemampuan konsumen, serta saluran distribusi. Jadi, walaupun kita menentukan keuntungan yang kita inginkan untuk menentukan harga jual, itu kita tidak bisa serta-merta mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, karena tentunya kita harus melihat harga pesaing atau usaha produk sejenis lain yang ada di sekitar kita atau produk sejenis yang menjual produk seperti kita, itu kita harus pertimbangkan harga pesaing kita. Jangan sampai harga kita terlalu mahal dibandingkan dengan harga pesaing di sekitar kita. Nah, selanjutnya kita akan menentukan harga jual produk makanan, modifikasi makanan khas daerah, rendang yang dimodifikasi menjadi rendang dengan berbagai level pedas. Berdasarkan urayan sebelumnya, harga pokok produksi untuk satu kemasan rendang adalah Rp56.000. Nah, pertanyaannya berapakah harga jual per kemasan rendang level pedas jika kalian ingin mendapatkan keuntungan 30% dari harga pokok produksi? Keuntungan yang diinginkan itu adalah 30%, berarti Rp30.100.000 x Rp56.000.000, jawabannya adalah Rp16.800.000. Jadi, kita menentukan harga jualnya. Harga jual tadi adalah rumusnya, harga pokok produksi ditambah keuntungan yang diharapkan. Jadi, Rp56.000.000 ditambah Rp16.800.000, Rp72.800.000. Nah, ini tadi contohnya jika kita menginginkan keuntungan 50% dari harga pokok produksi. Ternyata setelah kita analisis, kita jual dengan harga Rp72.800.000, itu banyak pesaing usaha sejenis lain yang menjual dengan harga jauh lebih tinggi dari produk kita. Maka kita bisa menaikkan keuntungan kita misalnya mau ditambahkan menjadi 40% atau 35% atau 40% dan sebagainya nanti tinggal dikalikan saja. Atau sebaliknya, kita tidak ingin menjual produk mahal-mahal, yang penting kita laku banyak, keuntungan tidak usah banyak-banyak, tapi produk laris manis di pasar, nah, kita bisa menurunkan keuntungan misalnya kita buat 20% dari harga pokok produksi, berarti tinggal mengalihkan saja, Rp20.000.000 per Rp100.000.000 x Rp56.000.000, tadi jawabannya berapa tinggal ditambahkan. Jadi, keuntungan di sini kita tentukan, tapi juga kita berdasarkan analisis pasar ataupun analisis lingkungan sekitar kita menjual produk kita. Nah, ini adalah contohnya harga jual, jika kita menginginkan keuntungan 30%, jika kita menginginkan 20%, 10%, 50% dan sebagainya, tinggal nanti kalian ini diganti ya, dikalikan saja. Atau misalnya kalian ingin mendapatkan keuntungannya tidak pakai persen, langsung dalam bentuk rupiah juga tidak apa-apa. Misalnya kalian ingin mendapatkan keuntungan perkemasan itu adalah Rp10.000.000, ya sudah, berarti harga jual itu tinggal, harga pokok produksinya misalnya Rp56.000.000 ditambah keuntungan yang diharapkan Rp10.000, berarti ditambah Rp10.000.000 sama dengan Rp60.000.000 dan seterusnya ya. Jadi, intinya harga jual itu adalah harga pokok produksi ditambah keuntungan yang diharapkan. Kalau kita menjual produk itu seharganya sama dengan HPP, misalnya kita jual produk satu kemasan rendang itu adalah Rp56.000.000, berarti kita tidak mendapatkan untung maupun tidak rugi ya. Jadi, kita kalau menjual produk sesuai HPP itu kita tidak mendapatkan keuntungan. Begitu, selanjutnya kalian nanti coba cari contoh lain, coba menghitung harga jual, dihitung cari contoh sendiri, kemudian dikerjakan sendiri ya. Selanjutnya adalah kita akan menghitung labah atau rugi suatu usaha. Dalam hal ini usaha pengolahan modifikasi makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Nah, pendapatan bersih atau biasa disebut sebagai labah itu merupakan jumlah penerimaan uang yang didapatkan setelah dikurangi total biaya. Jika jumlah penerimaan uang hasil penjualan itu lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk, maka akan mengalami kerugian atau akan rugi. Nah, bagaimana cara menghitung pendapatan bersih? Pendapatan bersih itu rumusnya adalah penerimaan kotor dikurangi dengan total biaya. Nah, berikut kalian bisa simak contoh bagaimana cara menghitung keuntungan atau menghitung pendapatan bersih dari usaha yang kita jalankan. Nah, ini kita akan menghitung labah rugi. Di sini contohnya diketahui harga pokok produksi untuk pengolahan rendang level pedas tadi selama satu bulan untuk satu kemasan adalah HPP-nya satu kemasan tadi Rp56.000. Dengan jumlah produksi dan penjualan per bulan mencapai Rp1.000.000 kemasan. Nah, jika harga jual rendang untuk satu kemasan adalah Rp72.800.000, berapakah keuntungan dari usaha tersebut selama satu bulan? Kita bisa hitung tadi HPP-nya Rp56.000.000 ya, kemudian harga jualnya Rp72.800.000 total penjualan adalah Rp1.000.000 kemasan atau Rp1.000.000. Nah, labah adalah penerimaan kotor dikurangi total biaya. Penerimaan kotornya adalah Rp1.000.000 x Rp72.800.000. Rp1.000.000 itu jumlah penjualannya. Kemudian Rp72.800.000 itu adalah harga jualnya. Jadi penerimaan kotor dikurangi total biaya. Total biaya adalah besarnya harga pokok produksi dikalikan total penjualan ya. Jadi Rp1.000.000 x Rp56.000.000. Jadi jawabannya adalah Rp72.800.000. Di Rp72.800.000 dikurangi dengan Rp56.000.000. Jadi keuntungan yang didapatkan dari usaha rendang level pedas tersebut adalah Rp16.800.000 selama satu bulan. Jadi itu tadi adalah contoh bagaimana cara menghitung, mulai dari menghitung harga pokok produksi, menentukan harga jual, serta menghitung laba rugi. Jadi urayan tersebut itu hanya merupakan contoh ya, jangan diasumsikan itu adalah beneran diambil dari contoh usaha yang sedang berjalan. Ini hanya contoh, jadi nanti kalau ada perbedaan harga-harga di pasar atau harga produk itu jangan diperdepatkan. Yang penting kalian belajar terkait bagaimana teori dalam menghitung atau menentukan harga pokok produksi, laba rugi, maupun menentukan harga jual produk tersebut. Demikian tadi yang dapat Biufa sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Selamat belajar. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.